Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya, DGS Oficial Pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas topik baru yaitu mengenai kitab-kitab yang ditolak oleh gereja katolik dan tidak dimasukkan ke dalam kanon kitab suci Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih malam hari ini kita akan membahas kitab-kitab sebagai kitab-kitab yang digunakan oleh kaum-kaum heresi atau kaum-kaum yang mengajarkan ajaran sesat Nah, malam hari ini kita akan membahas beberapa dari kitab-kitab itu dan kemudian nanti saya sebutkan nama kitab-kitabnya apa lalu nanti di bagian pembahasan saya akan mengambil saripatinya atau inti terkecil dari isi dari kitab itu apa sebenarnya dan mengapa ditolak oleh gereja itulah yang nanti akan kita bahas pada kesempatan ini untuk itu saya berikan dulu kepada komanda satu silahkan komanda satu Ya, shalom, selamat malam teman-teman Tuhan memberkati Shalom Pada malam Ya, teman-teman pada malam hari ini seperti biasa seperti dari yang kita janjikan kemarin ya nambahas mengenai kitab-kitab yang telah dikutuk oleh gereja yang tidak diterima oleh gereja karena tidak sesuai dengan pengajaran para rasul ya Nah, ini juga yang akan mengantarkan kita bahwa ada beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman di luar sana yang belum tahu bahwa kitab-kitab itu tidak masuk dalam kanon karena memang tidak sesuai dengan ajaran rasul ya Nah, nanti juga kita akan menjelaskan apa itu ajaran rasul ya dan apa hubungannya ke kitab-kitab yang ditolak oleh gereja apalagi kitab-kitab yang dianggap katanya itu sahi atau itu ori ya di abad 16 dan di abad-abad yang lainnya nanti ini kita lihat dan ini juga berkenaan juga mengenai kanonisasi kitab suci Nah, kita masih ada singgung-singgung komandan ternyata mengenai kitab-kanon kitab suci karena kan ada banyak beberapa kitab-kitab ya yang ditolak oleh gereja karena memang tidak sesuai Nah, ini nanti akan masuk ke dalam beberapa juga masuk dengan pemahaman-pemahaman aliran-aliran yang telah dikutuk oleh gereja tapi untuk aliran-alirannya kita kesampingkan dulu ya komandan ya kita fokus menjelaskan bahwa kitab-kitab ini ditolak karena memang tidak sesuai dengan gereja dan memang tidak sesuai dengan fakta yang ada teman-teman Nah, ini boleh di-share teman-teman dan nanti juga boleh dibawain ke teman-teman yang lain ini penting untuk kita semua sebagai kekristenan ya baik itu dari katolik, ortodoks, dan protestan karena ini menyangkut keimanan kita secara umum bukan secara dogmatis ya teman-teman ini bukan bahas dogma ataupun doktrin ini bahas kitab-kitab yang dikutuk oleh gereja sedemikian kayaknya komandan pembukaan dari saya mungkin nanti kita buka dan doa ya komandan yang memimpin kita ya biar sekalian silahkan komandan jangan dong komandan aja komandan komandan biar sekalian gitu satu paket oke karena saya masih belajar ya karena saya belajar, saya masih baru juga di katolik saya belajar sinyal saya gak bagus sekarang sudah, sudah, sudah kedengaran sekarang ya ya, sekarang sudah, sudah bisa ya, sinyal saya kurang bagus komandan naik turun takutnya nanti naik turun oh sekarang sudah, sekarang sudah terdengar nih sudah terdengar ya oke, oke, oke oke, oke baik, karena saya masih baru juga di katolikan mungkin doa saya akan disempurna oleh Tuhan sendiri ya saya berdoa oke, mari satukan hati kita kita berdoa dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Salih, Amin ala Bapak yang berkata di kerajaan surga terima kasih pada malam hari ini Bapak engkau telah mempertemukan kami semua disini untuk mengetahui Bapak apa saja kitab-kitab yang telah dikutuk oleh gereja Bapak biarkan kami juga belajar Bapak untuk mengetahui Bapak bahwa ada seperti yang kau katakan bahwa mereka lah yang di dalam kita lah yang menjadi anti-Krisis itu sendiri Bapak karena mereka menyebarkan yang tidak sesuai Bapak dengan apa yang diajarkan oleh Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus Bapak berkati kami Bapak dalam pengajaran kami Bapak berkati Bapak sertai mulut kami Bapak biarlah apa yang kami katakan Bapak itu menjadi hikmat Bapak bagi mereka yang mendengar dan itu menjadi ilmu pengetahuan yang baru bagi mereka yang mendengar Bapak dan juga bagi kami juga Bapak berikan kami Bapak penguasaan diri Bapak agar kami Bapak mampu Bapak menyampaikannya dengan sangat baik Bapak terima kasih Bapak kami haturkan semua doa ini melalui perantaran Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang bersatu dengan Engkau dan Persatuan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Haleluya Amin Amin Terima kasih Komandan Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kitab-kitab yang ditolak oleh gereja dan tidak dimasukkan ke dalam kanon sebelum saya masuk kepada bagian kitab-kitab mana saja saya mau menyampaikan bahwa demikian Bapak Ibu Saudara-saudari pada awal abad pertama kitab suci ataupun seperti yang kita pegang hari ini itu masih belum ada para rasul seperti yang kita saksikan di dalam kisah para rasul 2 ayat 41 sampai 42 disana diberitahukan bahwa jemaat-jemaat awal itu mendengarkan pengajaran para rasul secara lisan dan memecah-mecahkan roti setiap hari dan juga mereka kebaik Allah setiap hari nah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih penulisan Injil yang kita miliki itu terjadi sekitar tahun 50-an 50-an atau bisa kita perkirakan dari tahun 50-an sampai dengan tahun 100 Masehi itulah jangka waktu penulisan Injil-Injil yang kita miliki ini dan Bapak Ibu kita harus tahu juga bahwa tidak mudah dalam membuat sebuah kanon karena apa pada waktu itu pengajaran-pengajaran yang tadinya disampaikan secara lisan itu belum tertulis secara sempurna atau secara lengkap ataupun masih terserak atau berada di beberapa tempat saja misalnya menurut Santo Papias penginjil Matius itu juga menulis Injilnya di tempat yang berbeda dengan dimana Markus menulis Injilnya yaitu bersama Rasul Petus di Roma atau dengan Lukas misalnya bersama dengan Rasul Paulus menulis Injilnya dan juga melalui wawancara dengan saksi mata dan lain sebagainya nah seperti yang saya ceritakan pada bagian sebelumnya bahwa pada awal mulanya terjadi kegemparan di dalam jemaat perdana itu karena kemunculan aliran-aliran sesat nah aliran-aliran sesat ini juga mengklaim diri mereka sebagai pengikut Yesus bahkan ada yang mengklaim diri bahwa dia adalah murid dari salah satu Rasul dan kemudian mereka membeberkan atau memberitahukan bahwa mereka mempunyai kitab-kitab lain selain dari apa yang diajarkan oleh para Rasul maka pada saat itu murid-murid para Rasul yang melihat situasi seperti itu akhirnya mereka berusaha mengumpulkan dan kemudian mengkanon kitab-kitab ataupun pengajaran-pengajaran yang selama ini diajarkan oleh para Rasul meskipun hal itu tidak serta merta terjadi atau terkumpul pada abad pertama nah karena belum terkumpul juga pada abad pertama maka ada prosesnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa perorangan ya perorangan dari para uskup kita itu mereka membuat kanon dimulai dari kanon dari uskup sardis yaitu bernama melito dia mencoba mengumpulkan bagian dari perjanjian baru yang diajarkan di wilayah keuskupannya namun demikian belum terkumpul seluruhnya kemudian demikian juga dengan para bapak gereja lain seperti Santo Hieronimus seperti Santo Agustinus kemudian ya juga dimulai lagi dikumpulkan juga oleh yang punya otoritas yaitu gereja dalam hal ini yaitu paus nah bapak ibu saudara-saudari ketika mereka mengumpulkan itu memang sudah muncul tulisan-tulisan yang bisa dikatakan merupakan tulisan-tulisan yang tidak benar dan saya bacakan kepada kita untuk kita ketahui dulu mungkin kita tidak akan bahas semua karena ada lima puluhan ya ada lima puluhan buku-buku atau bisa dikatakan mereka sebut Injil yang tersebar pada pertengahan atau pada awal abad kedua dan isinya memang bertentangan dengan pengajaran para rasul namun tersebar karena disebar oleh para penganut ajasat maka dari sini kita tahu ada sebuah kerumitan dari yang dialami oleh para bapak apostoli dan bapak gereja kita dalam mengkanon kitab suci ini karena begitu banyak dan tentu mereka memberikan standar-standar seperti yang kita dengar mereka membuat kanon yang yang pasti adalah standarnya ditulis pada abad pertama itu standar ya jadi mereka hanya mengambil tulisan-tulisan yang kurun waktu penulisannya itu abad pertama yang dimasukkan ke dalam kanon kemudian yang selanjutnya dimasukkan ke dalam bagian-bagian sejarah ataupun ada tulisan-tulisan dari para rasul yang disebut dengan tradisi suci para rasul nah pada abad pertama itu bapak ibu dan abad kedua tersembar injil-injil atau tulisan-tulisan berikut ada sekitar 50 saya baca saja dulu namanya pertama ada proto injil yakobus ada injil masa kecil menurut tomas ada injil masa kecil dalam bahasa arab kisah yusuf si tukang kayu injil masa kecil menurut seudomatius injil masa kecil dalam bahasa latin injil masa kecil dalam bahasa armenia kemudian percakapan sang penyelamat injil thomas injil filipus injil maria magdalena kemudian yesus anti perempuan yesus suami maria magdalena injil rahasia marcus surat yesus injil yudas kisah filipus pilatus paradosis pilati mor mors pilati veronica dan vindicta salvatoris kemudian pertanyaan-pertanyaan bartolomeus dexetus ad infores atau injil nikodemus kemudian injil petrus injil orang ibrani tulisan rahasia atau apokrif dari yakobus surat surat para rasul wahyu kepada petrus wahyu petrus dalam bahasa koptik wahyu paulus wahyu thomas kisah petrus itu kurang lebih tulisan-tulisan yang tersebar pada saat-saat itu yang dibawa oleh para pengajar-pengejar yang tidak benar dan inilah juga yang mendorong para rasul dan juga para bapak apostolik dan juga nanti dilanjutkan oleh para uskub dan juga paus ya supaya mereka segera mengkanon kitab suci yang memang diajarkan oleh para rasul supaya tidak terkontaminasi atau tidak bercampur dan tidak membuat kebingungan umat maka dibuatlah kanon bisa kita bayangkan seandainya pada zaman itu para bapak gereja kita ya tidak mengkanon kitab-kitab ini mungkin yang terjadi adalah pada zaman sekarang ini orang menamakan diri kristiani mungkin mereka memakai injil mana gitu ya mungkin ada yang memakai injil maria magdalena mungkin mungkin ada yang memakai injil barnabas mungkin dan lain sebagainya karena banyak sekali ya jadi sehingga dianggap penting ya supaya ini harus dikanon yang harus kita akui dan mengapa nanti bagian ini tidak masuk dalam kanon memang nanti diputuskan di dalam konsili kartago tahun 397 supaya tidak membacakan tulisan-tulisan yang tidak diakui oleh otoritas gereja yang tidak diakui oleh gereja maka itu semua ditolak dan tidak boleh dibacakan di dalam peribadatan itu pernyataan dari konsili kartago tahun 397 nah sekarang mungkin kita akan masuk perlahan-lahan dan mungkin tidak semuanya mungkin ada seri kedua dan ketiga karena ini memang panjang dan banyak sehingga kita harus perlahan-lahan nah sesuai dengan apa yang saya baca pertama tadi nama kitab sucinya itu adalah Proto Injil Jakobus Proto Injil Jakobus atau Proto Evangelium nah kita perlu tahu Bapak Ibu bahwa keempat Injil Sinoptik yang kita miliki itu tidak memberikan informasi masa kecil Yesus nah kisah ini nanti ada di dalam Proto Injil Jakobus kisah masa kecil tetapi memang isinya lucu-lucu nanti dan juga ada yang memang tidak sesuai kalau nanti kita masuk ke bagian yang lain bahkan ternyata Yesus itu waktu kecil nakal gitu ya ada nanti gitu kayak gitu-gitu tapi kita harus tahu juga tidak serta-merta kitab-kitab yang ditolak ini lalu tidak dijadikan referensi dalam tulisan-tulisan tertentu bahkan nanti Proto Evangelium Jakobus ini digunakan di dalam iman katolik tapi hanya dalam beberapa hal penting oke saya nanti jelaskan nah tulisan Proto Injil Jakobus ini ditemukan atau dikenal di dalam tulisan Bapak Gereja Origenes pada awal abad ketiga nah ini sudah pasti tadi saya sudah katakan kurun waktu kitab suci yang kita miliki penulisannya pada abad pertama gitu ya nah sementara ini ditemukan di dalam tulisan Bapak Gereja Origenes pada abad ketiga dan juga dikatakan kemungkinan besar ditemukan di dalam tulisan Clemens dari Alexandria pada abad kedua Masehi nah tetapi Bapak Ibu dalam Gereja Katolik Proto Evangelium Jakobus ini mempunyai tempat yang khusus meskipun tidak masuk ke dalam kanon Gereja apa itu Proto Evangelium Jakobus ini sudah tersebar di kalangan Jemaat Gereja pada tahun 150 Masehi pada tahun 150 Masehi dan dalam tradisi kita dikatakan bahwa dari sinilah dasar dari berkembangnya devosi kepada Santa Ana dan Santo Joakim siapa Santa Ana dan Santo Joakim mereka adalah orang tua dari Bunda Maria jadi kisah tentang orang tua dari Bunda Maria meskipun kitab ini tidak masuk di dalam kanon kitab suci namun kita menggunakan bagian terpenting di sini adalah mengenai kisah orang tua dari Bunda Maria yaitu Santa Ana dan Santo Joakim dan kita peringati kedua orang ini kita hormati mereka orang tua dari Bunda Maria pada tanggal 26 Juli setiap tahunnya kita memperingati namun demikian Bapak Ibu meskipun kita mengakui bagian itu bagian dari cerita orang tua dari Santa Perawan Maria tetapi tidak seluruhnya kita ambil kisah-kisahnya karena nanti ada kisah-kisah masa kecil Bunda Maria di dalam kisah ini kalau saya baca cukup panjang atau nanti saya ambil satu saja kisahnya Bapak Ibu dalam Proto Evangelium Yaakobus ini memang yang diceritakan itu adalah orang tua dari Bunda Maria Santa Ana dan Santo Joakim ini salah satu dari kisahnya Bunda Maria waktu kecil tapi ini tidak masuk dalam kanon dikatakan begini saya mencari yang cukup bagus sebentar saya ambil kutipannya oke saya ambil yang kutipannya cukup panjang misalnya di dalam Injil Proto Evangelium Yaakobus ini dikatakan begini selama Yusuf tidak hadir di rumah Maria bertemu dengan seorang malaikat yang memberitahu kepadanya tentang rencana Allah Maria akan hamil demikian kisahnya memang agak mirip-mirip dengan Injil Lukas ya oke kita dengarkan kisahnya oke Maria mengambil tempat air dan pergi keluar untuk mengambil air dan lihatlah ia mendengar sebuah suara yang berkata salam hai kamu yang diistimewakan Tuhan bersamamu kamu diberkati dari antara para perempuan Maria melihat sekeliling kanan dan kiri untuk memeriksa dari mana suara itu datang ia lalu masuk ke rumahnya dengan ketakutan dan menurunkan tempat airnya ia mengambil kain ungunya dan duduk di kursinya dan mulai melukis pada kain itu dan lihatlah seorang malaikat Tuhan berdiri di depannya dan berkata jangan takut Maria karena kamu telah beroleh keistimewaan di hadapan sang guru dari semua dan kamu akan mengandung seorang anak karena sabdanya tetapi ketika ia mendengar ia bertanya kepada dirinya sendiri akankah aku mengandung dari Allah Tuhan yang hidup dan melahirkan seperti setiap perempuan yang lain malaikat Tuhan berkata kepadanya tidak demikian Maria karena kuasa Allah akan menaungimu jadi yang kamu lahirkan akan disebut kudus anak dari yang maha tinggi dan kamu akan menamainya Yesus karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka Maria menjawab lihatlah hamba Tuhan ada di hadapanmu terjadilah padaku seperti yang telah kau katakan nah Bapak Ibu ini mirip dengan isi Inji Lukas ya Proto Evangelium Jakobus ini memang isinya banyak yang mirip dengan Inji Lukas pertama-tama alasannya mengapa tidak masuk di dalam kanon karena baru ditemukan tulisan ini atau bahkan dikatakan baru ditulis sekitar akhir abad kedua sehingga kisah-kisah ini tidak dimasukkan dalam kanon ya dan meskipun tidak dimasukkan ke dalam kanon tetapi bagian cerita-cerita tadi misalnya adalah mengenai orang tua Bunda Maria Santa Ana Santo Joakim kisahnya bisa kita temukan di sini oke nah sebenarnya banyak hal menarik tetapi panjang sekali ya atau saya baca satu ayat lagi dari Proto Evangelium Jakobus ini saya baca demikian ya Yusuf bangkit dari kain karung memanggil Maria dan berkata kepadanya kamu yang telah diperhatikan oleh Allah mengapa kamu melakukan ini sudahkah kamu melupakan Tuhan Allahmu nah ceritanya gini Bapak Ibu Santo Yusuf ini mengetahui Bunda Maria mengandung ceritanya jadi Santo Yusuf ini dia merasa kenapa kok Bunda Maria ini mengandung padahal kami belum apa namanya masih bertunangan gitu ya kira-kira ya oke gitu kisahnya sebelumnya ya lihat akan begini Yusuf bangkit dari kain karung memanggil Maria dan berkata kepadanya kamu yang telah diperhatikan oleh Allah mengapa kamu melakukan ini sudahkah kamu melupakan Tuhan Allahmu mengapa kamu merendahkan jiwamu kamu yang telah dibawa naik di tempat yang Maha Kudus dan menerima makananmu dari tangan malaikat tetapi ia Maria menangis secara memilukan dan berkata aku ini murni dan belum pernah berhubungan dengan seorang laki-laki pun Yusuf menjawab jadi bagaimana kamu menjadi hamil ia berkata selama Tuhan Allahku hidup aku tidak tahu Bapak Ibu pernah mendengar kisah peristiwa dimana Bunda Maria di suatu tempat memperoleh makanan dari malaikat nah kisahnya ada disini kisahnya ada disini tadi kan ditanya oleh Santo Yusuf ini ya saya baca ulang ya jadi nanti kalau Anda temukan cerita yang sama-sama ya kurang lebih begitu lah kira-kira ya oke jadi ternyata Bunda Maria ini diberikan makanan oleh malaikat ya dikatakan begini kamu yang telah dibawa naik di tempat yang Maha Kudus dan menerima makananmu dari tangan malaikat kalau saya pernah mendengar Bapak Ibu kisah-kisah itu ya jadi dikatakan bahwa Maria itu tinggal di suatu tempat ya kisah yang lain ini ya lalu setiap waktu dia mendapat makanan dari malaikat nah ini juga sama kisahnya ini kisah ini ini lebih tua kisahnya ini ya dia mendapat makanan dari cerita ini jadi luar biasa Bunda Maria ya makanan yang diberikan padanya malaikat yang memberikan gitu luar biasa kisah ini ya jadi ternyata kisah-kisah yang kita dengarkan itu ternyata dari apokrif-apokrif ini dari kisah-kisah yang bisa dikatakan memang tidak masuk dalam kanon tetapi perlu kita ketahui Bapak Ibu ya jadi dalam kisah ini Bunda Maria itu makanan tidak dari manusia Bapak Ibu tapi malaikat ya oke kalau saya baca semua ini banyak banget bagaimana Komandan dan Paman Charles ada tanggapan silahkan kalau ada tanggapan dulu ya lalu bagaimana gereja memandang kitab ini Komandan soalnya ada beberapa yang dipakai oleh gereja ya contoh seperti masa kanak-kanak Yesus kemudian mengenai orang tuanya Bunda Maria ya kan Komandan nah ini sebenarnya apokrif itu dibagi seperti apa sih kalau dalam tataran akademis ya tataran akademis untuk mempertanggungjawabkan bahwa tokohnya ada walaupun ceritanya sedikit ngawur dan tidak sesuai dengan yang yang dialami karena sebenarnya kitab ini ditulis oleh kelompok-kelompok yang mana sih Komandan apakah sama dengan murid-muridnya para rasul atau justru berbeda itu tiga pertanyaan dari saya Komandan oke tadi di awal saya cerita tulisan ini dikenal dan ditemukan dalam tulisan Bapak Gereja Origenes dan Clemens dari Alexandria jadi ini yang pertama ini tidak ditemukan di dalam tulisan para heresi atau di dalam tulisan pengajar ajaran sesat gitu ya nah jadi gereja yang mana yang diambil oleh gereja kisah dari Santa Ana dan Joakim kenapa diambil karena ini sesuai dengan fakta oke jadi ada ada ya kitab-kitab yang menyimpang tetapi dia memang tidak sesuai dengan fakta tapi yang satu ini sesuai dengan fakta maka diambil maksudnya fakta adalah mengenai orang tua dari Bunda Maria ini boleh saja cerita-cerita tadi itu tadi dari bacaan ini kan kita lihat ada kemiripan dengan Inji Lukas ceritanya kenapa demikian tidak heran memang karena ini diceritakan ditemukan di dalam tulisan Bapak Gereja yang memang kita akui Bapak Gereja ini ya dan ini tidak ditemukan di tangan orang yang heresi maksudnya tapi ditemukan di tulisan atau di dalam kumpulan tulisan Bapak Gereja yang memang mereka adalah murid-murid para rasul dan memang mereka bisa dikatakan mereka tidak pernah mengikuti heresi dalam konteks ini maksudnya yang mereka ajarkan pada awal mula ini bukan ajaran heresi ya meskipun nanti origensi ini memang pernah mengikuti heresi tidak disebut sebagai santo sampai saat ini dalam Gereja Katolik oke begitu komandan kemudian tadi pertanyaan yang selanjutnya jadi di tataran akademik ini bagaimana ya tadi itu harus sesuai dengan fakta gitu ya bahwa orang tua dari Bunda Maria adalah Santa Ana dan Yohakim itu fakta nah soal ceritanya tadi ada kemiripan ataupun ada perbedaan nah inilah kenapa ditolak oleh gereja karena berbeda dengan kisah yang terjadi dengan Bunda Maria di dalam Injil Sinoptik dan kita tahu tulisan ini ditemukan atau dikatakan ditulis sekitar abad akhir abad kedua nah tadi kita sudah tahu para apostolik itu menetapkan kitab-kitab yang kita punyai sekarang yang ada di Alkitab ini di sebelah saya nih ini yang ada di Alkitab ini itu kurun waktu penulisannya itu dari sampai tahun 100 makanya kalau kita cek misalnya kalau ya cek aja secara sembarangan contohnya tadi saya ketika menjawab ya ada Viti tadi saya jawab di TikTok ini ya bertanya mengenai Linus contohnya nah kalau kita cek tahun penulisannya kan itu ditulis tahun 58 Masehi atau kisah para rasul itu kan ditulis tahun 63 Masehi nah kurun waktunya itu tidak melebihi abad pertama penulisannya kan Injil yang apa termuda atau paling akhir itu kan Injil Yohanes ditulis sekitar tahun 96 ataupun ya bisa dikatakan tahun-tahun 90-an lah begitu apakah jawaban saya menjawab Paman Charles atau Komandan 1 cukup jelas cukup jelas itu sudah menjawab pertanyaan saya juga sebenarnya kenapa ditolak gitu ya itu yang perlu diketahui kenapa sampai Injil Proto Evangelium Jakobus ini ditolak tapi sebagian diterima ya baik nah saya tambahkan sedikit yang Proto Evangelium Jakobus ini dikatakan bahwa memang manuskrip tertua ini dari Proto Evangelium ini memang ditemukan dalam berbagai bahasa ya teman-teman yaitu manuskrip tertuanya ditemukan dalam bahasa Yunani Syria Armenia Bahasa Ethiopia Georgia dan Slavon dan kemudian ternyata dalam manuskrip Latin itu tidak bertahan ya oke 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 baiklah kemudian kita lanjutkan lagi kalau nanti kita jelaskan seluruhnya bisa saja tapi nanti kita cari lain waktu untuk maksudnya secara utuh kita bahas misalnya gitu ya ya lanjut ke kitab selanjutnya komandan baik kita lanjutkan nanti kita perdalam mungkin ke selanjutnya oke yaitu yang pertama yang kedua yaitu Injil masa kecil menurut Thomas nah ini ya Bapak Ibu ini nanti ada yang lucu-lucu ini ya dan ternyata cerita-cerita ini nanti sebenarnya populer ya sampai saat ini jadi Injil masa kecil menurut Thomas nah Bapak Ibu ini sudah mulai dibawa oleh resi ini kalau ini jadi ini tidak dirima di dalam gereja karena memang isinya sangat-sangat tidak tidak sesuai dengan apa yang menjadi pengajaran dari para rasul tetapi namun demikian nanti saya bacakan bagian hal yang memang lucu-lucu itu ya nah dikatakan begini saya percepat Injil masa kecil menurut Thomas ini termasuk salah satu tulisan pertama yang ingin menggambarkan kehidupan Yesus sebagai seorang anak tulisan ini sudah beredar luas pada paruh pertama abad kedua oke berarti sudah tidak termasuk dalam kanon ini ya nah penulisnya sendiri ini mencatut nama sebagai Thomas ya sehingga judulnya sebenarnya adalah judulnya hikayat-hikayat filosof Israel Thomas gitu ya dan kegiatan masa kecil Yesus gitu ya judulnya dan ini diasosiasikan atau di diarahkan kepada murid Tuhan Yesus yang bernama Judas Thomas namanya ya Judas Thomas oke saya kurang tahu ini disini dikatakan bahwa itu adalah ternyata saudara sepupu ya dari Yesus menurut cerita ini nah sekarang kita masuk ke isinya saya coba ini panjang saya ambil yang lebih pendek oke tidak masalah saya ambil yang lebih pendek ya nah disini isinya menceritakan kisah masa kecil Yesus tetapi memang ya melebih-lebihkan ya melebih-lebihkan atau hiperbol ya nah contohnya gini kutipan ayatnya disini adalah ayat pasal 10 ayat 1 sampai berapa ini sampai 35 tidak seluruhnya dikutip ini ya tapi di apa namanya ada yang dilewati dikatakan begini beberapa hari kemudian ada yang sedang membelah kayu di tempat terpencil kapak terjatuh dan membuat luka pada telapak kakinya ia kehilangan banyak darah dan mulai menderita mendekati ajal maksudnya muncullah kegemparan dan segerombolan orang mulai berkumpul Yesus kecil juga berlari ke tempat itu setelah berusaha keras menembus kerumunan orang itu ia memegang kaki orang muda yang terluka itu dan seketika itu juga luka itu sembuh dan ia Yesus berkata kepada orang muda itu bangunlah sekarang belahlah kayu dan ingatlah aku ketika orang banyak melihat apa yang telah terjadi mereka menyembah anak kecil itu sambil berkata roh Allah pasti hidup di dalam diri anak ini jadi menceritakan kisah ketika Yesus masih kecil namun demikian ini munculnya pada sudah mau pertengahan abad kedua baru muncul tahun 150an ke atas munculnya tulisan ini otomatis tidak akan diterima apalagi ini berasal dari penganu 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 heresi seperti gnostisisme dan juga seperti doketisme dan lain-lain nah tapi tidak apa-apa kita baca saja isinya ini menarik isinya lalu kita lihat lagi isinya yang selanjutnya jadi mereka ini sedang menanam pohon ini ceritanya dikatakan begini di dalam pasal 12 ayat 1 sampai 2 dan juga ayat 36 dikatakan begini ketika tiba waktunya untuk menabur anak itu keluar bersama ayahnya untuk menabur gandum di ladang mereka dan ketika ayahnya menabur kanak-kanak Yesus juga menabur satu biji gandum ketika ia menuai dan menggiling gandum dihasilkanlah seratus ikatan-ikatan besar gandum ia memanggil semua orang miskin dari kampung itu ke tempat penggilingan dan memberi mereka gandum dan Yusuf mengambil apa yang tersisa Yesus bersia 8 tahun ketika ia melakukan tanda ini nah itu Bapak Ibu ya keren kan Yesus ya berbuat mujizat di kisah ini ya kan oke atau ketika Yesus membuat burung dari tanah ada ada kisahnya juga itu mau dibaca nggak nah dibaca saja ya nah Bapak Ibu di dalam Injil masa kecil menurut Thomas ini yang merupakan kitab yang ditolak oleh gereja karena baru muncul pada pertengahan pertengahan abad kedua juga ada kisah yang menarik Yesus beberapa buletan tanah lalu dia tiup lalu jadi burung nah ceritanya ada di sini nih saya baca ya ketika kanak-kanak Yesus ini berumur lima tahun ia sedang bermain di tepi sebuah wadi ia mengumpulkan air yang mengalir itu ke dalam kolam-kolam ya biasanya anak kecil ya Bapak Ibu ya dan seketika itu juga membersihkannya ia melakukan semua ini hanya dengan kata-kata perintahnya ia membuat lumpur lunak dan darinya ia membuat dua belas burung pipit wah luar biasa ya ia membuat lumpur lunak dan darinya ia membuat dua belas burung pipit itu adalah sabat ketika ia melakukan ini ada banyak orang ada banyak anak lain yang bermainannya seorang Yahudi ketika ia melihat apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus ketika sedang bermain pada hari sabat bergegas pergi dan memberitahu Bapaknya Yusuf lihatlah kemari anakmu ada di wadi dan dia mengambil lumpur dan membuat dua belas burung pipit ia telah melanggar hari sabat Yusuf pergi ke tempat itu ia melihat dan berseru mengapa engkau melakukan apa yang tidak diperbolehkan pada hari sabat ada di Injil Sinoptik ini kata-kata yang sama ini ya Yesus menepukkan tangannya dan berseru kepada burung-burung pipit itu enyahlah pergi burung-burung pipit itu menjadi hidup terbang sambil bercicit ketika orang-orang Yahudi melihat ini mereka menjadi takjub mereka pergi dan melaporkan pada orang-orang yang memimpin mereka apa yang telah mereka lihat dilakukan oleh Yesus luar biasa Yesus bisa membuat burung dari tanah loh Bapak Ibu tetapi ini ceritanya baru ada kemudian tapi di pertengahan abad kedua jadi tidak masuk di dalam kanon kitab suci karena bisa dikatakan ini melebih-lebihkan oke nah apakah kisah-kisah ini masih populer sampai sekarang iya masih populer mungkin ceritanya sudah dipoleh sana-sini bisa jadi oke kita lanjut saya melihat masih ada yang cukup menarik dari Injil Apokrif masa kecil menurut Thomas ini kemudian ada satu lagi saya baca mungkin atau nanti saya baca juga ketika Yesus mengutuk seorang anak jadi kambing saya baca lagi dari Injil Apokrif menurut Thomas dikatakan begini apa yang dilakukan Yesus Yesus berkata aku benar-benar tidak mendorongnya jatuh tetapi mereka mulai melecehkannya dan berkata-kata Yesus melompat turun dari atap dan berdiri di samping jasad anak itu dan dengan suara keras ia berteriak Zenon bangkitlah dan katakan kepadaku apakah aku mendorongmu jatuh dan seketika itu juga ia bangkit dan berkata sama sekali tidak Tuhan engkau tidak mendorongku jatuh tetapi engkau telah membangkitkanku luar biasa Yesus ini ya Bapak Ibu dikatakan dia melompat dari atas atap berdiri di samping ya di samping seorang yang bernama Zenon Zenon ini meninggal ya katanya Yesusnya dituduh ya Yesus dituduh mendorong anak ini sehingga dia mati nah Yesus akhirnya membangkitkan anak ini dan bertanya benar gak aku mendorongmu kata orang yang mati tadi bangun dibangkitkan oleh Yesus dan ternyata dia mengatakan tidak nah tuh Bapak Ibu luar biasa kan ceritanya Yesus kan walaupun ini Injil Apokryph tapi ya cerita-ceritanya spektakuler juga mungkin ada tanggapan dulu pada Paman Charlize dan Pak Komandan sebelum dilanjutkan kayaknya lebih baik dilanjutkan deh Komandan soalnya kalau kita lihat memang ini sedikit lucu-lucu ya kitab-kitabnya terlalu melebih-lebihkan kejadiannya tidak sesuai dengan apa yang telah disaksikan oleh para rasul ya betul ya lanjut Komandan Paman Charlize ada gak yang disampaikan dilanjutkan aja biar ini biar banyak informasi yang didapat karena ini yang penontonnya ini pengen banget dapat informasi yang lebih ini ya oke kita lanjut ya ternyata Injil masa kanak-kanak itu bukan hanya satu ternyata ada juga dalam bahasa Arab loh ya Injil masa kanak-kanak Yesus dalam bahasa Arab oke dikatakan begini tulisan ini berkisah tentang kelahiran Yesus mujizat-mujizat di Mesir yang dilakukan oleh Yesus dan Maria serta mujizat-mujizat yang dilakukan oleh kanak-kanak Yesus nah kenapa dikatakan ini ditemukan dalam bahasa Arab apa namanya Injil masa kecil dalam bahasa Arab ya karena memang ini tersebar nanti juga di bagian ya belahan dunia sebelah timur sana gitu ya di Arab maksud saya oke nah naskah yang sekarang tersedia tetapi Bapak Ibu dikatakan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Syria ya dalam bahasa Syria tapi ada yang sangat menarik dalam kisah-kisah ini kita baca saja ini panjang sekali lah ini ya saya baca yang baca yang pendek saja nah kisah berikut ini Bapak Ibu menyajikan kepada kita Yesus pada waktu kecil ya sudah membuat mujizat penyembuhan dan juga membuktikan betapa istimewanya Bunda Maria dan juga Santo Yusuf oke dikatakan begini pada hari berikutnya seorang perempuan mengambil air yang mengambil air yang beraroma untuk memandikan Tuhan Yesus dan sesudah memandikannya ia membawa air yang telah dipakainya untuk melakukan itu dan menuangkan sebagian dari air itu ke atas seorang anak perempuan yang hidup di sana dan yang tubuhnya sudah memutih karena kusta dan ia memandikannya dan segera sesudah hal ini selesai dilakukan anak perempuan itu dibersihkan dari kustanya dan penduduk kota itu berkata tidak diragukan lagi bahwa Yusuf dan Maria dan anak ini adalah makhluk-makhluk ilahi bukan manusia dan ketika mereka siap untuk meninggalkan orang-orang tersebut anak perempuan yang sebelumnya menderita kusta itu datang kepada mereka dan memohon mereka agar membawa bersama mereka ya memohon ya mereka memohon supaya perempuan itu dibawa bersama mereka ini luar biasa Bapak Ibu ya jadi air bekas mandinya Tuhan Yesus luar biasa ini itu digunakan untuk memandikan anak-anak yang lain yang kena penyakit kusta itu bisa sembuh ya kan sampai-sampai orang-orang pada waktu itu menyebut wah ini orang-orang bukan manusia orang-orang ini ya bahkan Bunda Maria dan juga Santo Yusuf dikatakan ini mereka ini bukan manusia ini ini makhluk-makhluk ilahi nah ini nih yang sudah mulai masuk ke dalam pemahaman heresi ya Bapak Ibu ya mengatakan bahwa bahwa Bunda Maria Santo Yusuf itu makhluk ilahi gitu ya pengertiannya disini karena memang ini lebih arahnya ke ajaran gnostik memang ya oke nah kemudian Bapak Ibu kita lihat lagi ada satu kisah di dalam Injil masa kecil menurut dalam bahasa Arab ini dikatakan demikian pada suatu hari Tuhan Yesus sedang keluar ke jalan dan melihat anak-anak yang telah datang berkumpul untuk bermain ia mengikuti mereka tetapi anak-anak itu menyembunyikan diri darinya nah ketika Tuhan Yesus datang ke depan pintu sebuah rumah dan melihat perempuan-perempuan berdiri di sana ia bertanya kepada mereka kemana anak-anak itu telah pergi mereka menjawab bahwa tak seorang pun ada di sana dan kemudian Tuhan Yesus berkata siapakah mereka yang kalian lihat di perapian itu adalah kambing-kambing berusia tiga tahun jawab mereka dan Tuhan Yesus berkata keluarlah kepada gembala kalian hai kambing-kambing maka anak-anak itu dalam bentuk dalam bentuk kambing keluar dan mulai berkerumun di sekitar dia ketika perempuan-perempuan itu melihat hal ini mereka sangat terperangah dan takut dan segera menjatuhkan diri di depan Tuhan Yesus dan memohon kepadanya sambil berkata Oh Tuhan Oh Tuhan kami Yesus anak Maria benar-benar engkau adalah gembala yang baik dari Israel kasihanilah hamba-hambamu yang berdiri di depanmu dan tak pernah meragukan bahwa engkau telah datang untuk menyembuhkan bukan untuk menghancurkan Tuhan Yesus menjawab dan berkata anak-anak Israel adalah seperti orang-orang Etiopia di antara bangsa-bangsa dan perempuan itu berkata engkau Tuhan mengetahui segala sesuatu dan tak satu pun tersembunyi darimu tetapi sekarang kami memohon dan meminta engkau karena belas kasihmu untuk mengembalikan anak-anak kami hamba-hambamu ke bentuk yang semula maka Tuhan Yesus berkata marilah hai anak-anak kita pergi dan bermain dan seketika itu juga di hadapan perempuan-perempuan itu kambing-kambing itu berubah menjadi anak-anak luar biasa jadi Bapak Ibu jadi ini peristiwanya memang tadi ini ditulisan dikatakan mujizat-mujizat yang dilakukan di Mesir Injil masa kanak-kanak dalam bahasa Arab ini dan sangat menarik di sini Bapak Ibu yang pertama tadi adalah orang menggunakan bekas kobokan ya kalau bahasa ininya bekas mandinya Tuhan Yesus orang yang sedang sakit kusta langsung sembuh nah yang ini juga sama nih dia ditipu sama ibu-ibu dia bertanya kemana mereka main ibu-ibu itu mengatakan gak ada mereka di situ padahal Tuhan Yesus tahu tadi itu siapa di perapian nah ternyata sudah dijadikan kambing oleh Yesus luar biasa ini ya ceritanya nah Bapak Ibu kenapa ini tidak masuk di dalam Injil Kanoni karena memang ini sebenarnya satu frekuensi dengan Injil masa kecil menurut Thomas ya satu frekuensi maksudnya adalah cerita-ceritanya memang melebih-lebihkan dan menceritakan sesuatu itu tidak sesuai dengan ya bisa dikatakan belum tentu fakta cerita ini ya karena munculnya kan pada pertengahan abad kedua makanya para pengkanon kitab suci meragukan kitab ini ya tidak memasukkannya ke dalam bagian kanon kitab suci kita tapi menarik Bapak Ibu mungkin kali ini saya mengatakan begini betapa saya meyakini Yesus bahwa Yesus itu benar-benar figur yang luar biasa di dalam tulisan-tulisan yang bohong saja ya itu diceritakan tentang apa yang dia lakukan loh kehebatan-kehebatan yang dia lakukan ya padahal ini buku-buku yang menurut Bapak-Bapak gereja ini buku-buku dongeng-dongeng dan cerita-cerita yang tidak punya dasar gitu ya oke ada tanggapan Pak Mancarlis untuk Injil masa kecil dalam bahasa Arab ini silakan atau komandan sebelum kita lanjut lagi gak ada Pak Man lanjut aja Bang oke baik ya nah sekarang kita masuk kepada kisah Yusuf si tukang kayu ya jadi ada satu kisah yang tersebar waktu itu ya dikatakan begini tulisan ini berasal dari abad keempat atau juga pada abad kelima dikatakan disini nah dalam bentuknya tulisan ini disajikan sebagai tuturan langsung dari Yesus ya seolah-olah Yesus sedang bercerita berikut ini kita lihat bagian-bagian dari seolah-olah Yesus ini sedang menyampaikan sesuatu kepada orang gitu ya nah disini dikatakan begini sekarang Justus dan Simeon anak-anak tertua dari Yusuf telah menikah dan memiliki keluarga sendiri kedua anak perempuannya juga telah menikah dan tinggal di rumah mereka masing-masing jadi yang masih tinggal di rumah Yusuf hanyalah Judas dan Jakobus muda dan ibuku yang perawan aku Yesus juga tinggal bersama mereka sebagaimana seolah aku juga salah satu dari anaknya aku menghabiskan hidupku tanpa kesalahan aku menyebut Maria sebagai ibuku dan Yusuf sebagai ayaku dan aku menaati mereka dalam segala hal yang mereka lakukan tidak pernah aku menentang mereka tetapi selalu mengikuti perintah-perintah mereka sama seperti orang-orang lain yang dihasilkan oleh bumi ini akan ingin melakukannya tidak pernah aku sekalipun membuat mereka marah atau mengucapkan kata atau menjawab dalam pertentangan melawan mereka sebaliknya aku menyayangi mereka dengan cinta yang besar seperti biji mataku sendiri nah jadi seolah-olah Yesus itu sedang bercerita tentang dirinya gitu ya ini kisah Yusuf si tukang kayu itu tapi ini kan di abad keempat ditemukan tulisannya otomatis sudah pasti ditolak ini karena tidak akan memiliki kaitan dengan tulisan-tulisan perjanjian baru nah kemudian di tulisan ini juga kita memperoleh informasi semacam yang juga berguna untuk gereja ya Bapak Ibu untuk gereja awal pada saat itu untuk meyakinkan atau untuk menekankan keyakinan akan keperawanan Maria tadi di bagian ayat ini kan ada disebut tentang keperawanan Maria saya baca ulang ya dikatakan begini jadi yang masih tinggal di rumah Yusuf yang masih tinggal di rumah Yusuf hanyalah Yudas dan Yakobus muda dan ibuku yang perawan jadi seolah-olah Tuhan Yesus bercerita bahwa ibunya adalah seorang perawan Bunda Maria adalah seorang perawan nah dikatakan disini diberikan keterangan bahwa ini sebenarnya pada masa itu juga ini bisa jadi atau seolah-olah ini bisa digunakan oleh gereja untuk menjelaskan tentang keperawanan Bunda Maria ya meskipun ini tidak dimasukkan di dalam kanon kitab suci nah dalam tulisan itu ditegaskan oleh Yesus sendiri bahwa ia tidak memiliki seorang adik oke ini juga membantah omongan yang mengatakan Yesus punya adik kandung atau adik diri gitu ya secara tidak langsung Yesus ini membantah gitu seperti seolah-olah dari mulutnya sendiri ya membantah bahwa dia memiliki seorang adik nah lalu bagaimana cerita mengenai Yusuf di dalam kisah Yusuf si tukang kayu ini dikatakan begini ini panjang banget ya oh saya lebih baik sedikit saya saya baca ya sedikit saja ya aku sekarang masuk dan berada di sampingnya dan mendapati bahwa hatinya sungguh digelisahkan karena ia begitu cemas dan aku berkata kepadanya salam ayahku Yusuf engkau orang benar apa kabar dan ia menjawab aku salam anakku yang kukasihi sesungguhnya kecemasan dan ketakutan akan kematian telah melingkupi aku tetapi pada saat aku mendengar suaramu jiwaku segera menjadi tenang oh Yesus dari Nasaret Yesus penyelamatku Yesus bebaskanlah jiwaku Yesus pelindungku oh nama yang termanis pada mulutku dan pada mulut semua yang mencintai nama itu ini panjang banget ya Bapak Ibu saya tidak baca ya ini panjang banget jadi gini Tuhan Yesus ini ternyata dia melihat Santo Yusuf sedang gelisah lalu dia menyampaikan salam gitu ya dan ternyata setelah Santo Yusuf mendengarkan salam dari Yesus itu langsung Santo Yusuf itu mengatakan jiwaku segera menjadi tenang lalu tadi kata-kata oh Yesus itu seperti Santo Yusuf itu dia memberitahukan siapa si Yesus itu gitu dan mengagumilah atau bisa digatakan dia ya dia seperti memuji seperti itu ya seperti memberi pujian gitu ya luar biasa kan Bapak Ibu ya kisah-kisah ini tapi Bapak Ibu ini karena muncul di abad keempat Masehi maka tidak masuk dalam kanon karena turun waktu tulisan-tulisan yang dimasukkan kanon itu adalah hanya sampai tahun 100 Masehi turun waktunya ya oke mungkin ada tanggapan dari Paman Charles terlebih dahulu saya berikan ke Paman Charles saya mungkin bertanya apakah kamu sudah dimengerti yang saya sampaikan dimengerti gak cukup mudah dimengerti kok cukup seru juga seru dongengnya seru ya anggap saja saya pendongeng malam hari ini oke kita lanjut Bapak Ibu tadi itu adalah kisah Yusuf si tukang kayu jadi seolah-olah Yesus sedang bercerita tentang dirinya dan tentang hubungannya dengan orang yang ada di rumahnya oke tentu ini kita tidak akan masuk di dalam kanon kitab suci Bapak Ibu sudah pasti karena ada batas-batas tertentu dalam ketetapan mana kitab-kitab yang masuk di dalam kanon kitab suci dan mana yang tidak nah sekarang kita masuk kepada yang selanjutnya yaitu Injil masa kecil menurut Seudomatius nah ini beda lagi nih Bapak Ibu tadi masa kecilnya sudah ada dua bahasa Arab dan menurut Thomas ini Injil masa kecil menurut Seudomatius nah dikatakan demikian Bapak Ibu tentang kitab ini dikatakan begini judul asli dari naskah ini adalah kitab tentang asal-usul Maria yang terberkati dan masa kanak-kanak sang penyelamat the book about the origin of the blessed Mary and the childhood of the savior itu judulnya nah dalam penulisannya tulisan ini seperti bentuk nubuat-nubuat seperti nubuat-nubuat oke nah dikatakan demikian memang tulisan ini sudah sangat jauh ditemukannya Bapak Ibu ya maksudnya waktu penemuannya atau penulisannya sudah jauh banget dikatakan begini tulisan ini ditemukan dalam naskah berbahasa Latin dan kemungkinan ditulis pada abad ke-8 atau abad ke-9 oke bagian pertama naskah dari Injil masa kecil menurut Seudomatius ini adalah pada bagian bab 1 sampai bab 17 itu diwarnai oleh Proto-Injil Jakobus ya tadi saya bahas ya Proto-Injil Jakobus oke kemudian tiga bagian bab lagi adalah yaitu bagian ketiga yaitu bab 25 sampai 41 itu menjelaskan tentang Injil masa kecil menurut Thomas nah ini seperti dia menyatukan ya Bapak Ibu ya oke menyatukan oke nah tapi ada yang menarik disini Bapak Ibu dari Injil masa kecil menurut Seudomatius ini dikatakan begini dikisahkan bahwa Yusuf sangat sedih ya ketika ia tahu bahwa Maria telah mengandung mereka kemudian diuji dengan menggunakan air dan diharuskan untuk berjalan mengelilingi altar sebanyak tujuh kali karena tidak muncul tanda apapun pada wajah mereka terbuktilah bahwa mereka memang tidak bersalah jadi ternyata kisahnya Yusuf ini dituduh ya membuat Bunda Maria hamil ya Bapak Ibu lalu mereka dihukum supaya mengelilingi altar sebanyak tujuh kali oke dan ternyata tidak ada tanda-tanda pada mereka bahwa mereka bersalah ya oke nah berikut ini adalah bagian dari kisah itu saya kutipkan pada kita dikatakan begini kita melihat bagaimana Yusuf mengungkapkan reaksinya atau ketidakpercayaannya tentang kehamilan Bunda Maria dia mengatakan demikian apakah kalian mau supaya aku percaya bahwa seorang malaikat Tuhan telah membuatnya mengandung sebenarnya sangatlah mungkin bahwa seorang yang berpakaian seperti seorang malaikat Tuhan telah memperdayakan dia jadi Santo Yusuf pun dia tidak percaya gitu ya sampai dia mengucapkan ini jadi dalam bentuk tanda tanya ini dia bertanya gitu ya justru dia berprasangka ini Santo Yusuf ini dia berprasangka ada seseorang yang seperti seorang malaikat Tuhan telah memperdayakan Bunda Maria gitu oke nah terhadap ketidakpercayaan itu lalu kita mendengarkan jawaban yang jujur dari Bunda Maria Bapak Ibu tentang kesucian dirinya nah bagaimana kata-kata Bunda Maria dikatakan begini selama Allah itu hidup Tuhan bala tentara di dalam hadiratnya aku berdiri aku tak pernah mengenal seorang laki-laki karena sejak masa kanak-kanaku sampai sepanjang hidupku aku telah berketetapan seperti ini dalam pikiranku dan dan persembahan ini telah kubuat bagi Allah sejak masa kecilku supaya aku melanjutkan dalam keutuhan bersama dia yang menciptakan aku untuk hidup di dalam dia saja dengan siapa aku berserah dan selama aku hidup untuk tinggal bersama dia disana tanpa noda nah bapak ibu ternyata bunda maria memberi jawaban kepada santo yusuf yang tidak percayaan tadi santo yusuf tidak percaya dengan bunda maria yang mengandung dari roh kudus sampai mereka tadi disumpah disumpah mengelilingi altar ternyata tidak terjadi apa-apa dan akhirnya bunda maria bersumpah nah selanjutnya bapak ibu kita mendapat juga informasi ya tentang gua dan palungan yang berkaitan dengan peristiwa kelahiran yesus meskipun demikian sebuah gambaran yang ajaib diperlihatkan lewat tindakan binatang-binatang dalam sebuah kandang itu ternyata ada keajaiban ketika di dalam injil injil masa kecil menurut pseudomatius ini para binatangnya bertingkah ini bapak ibu di dalam kandang di tempat lahirnya yesus yang mereka lakukan begini bapak ibu dikatakan begini pada hari ketiga setelah kelahiran Tuhan maria pergi keluar dari gua itu ia pergi ke sebuah kandang dan menempatkan anak itu dalam sebuah palungan dan seekor sapi dan keledai menyembah dia nah lihat tuh bapak ibu nah loh sapi dan keledai menyembah dia loh bapak ibu dengan demikian apa yang dikatakan melalui nabi yesaya telah terpenuhi sapi mengenal pemiliknya dan keledai mengenal palungan tuannya binatang ini ya binatang-binatang ini bersama dia diantara mereka tak henti-hentinya menyembah dia demikianlah apa yang telah dikatakan melalui nabi habaku telah terpenuhi kamu akan dikenal diantara dua binatang nah bapak ibu disini dikisahkan ya di dalam injil apokrif masa kecil menurut pseudomatius ini bahwa bahkan kambing dan keledai saja menyembah yesus masih bayi itu masih bayi menyembah yesus saya tertawa karena menarik ini bapak ibu menarik gitu tapi mohon maaf bapak ibu kitab ini baru muncul pada abad ke-8 tapi bisa dipastikan ini tidak akan masuk kanon tidak akan masuk ke dalam kanon kitab suci karena ini tentu ya tidak sesuai dengan pengajaran para rasul pasti ya oke nah saya baca satu lagi kisahnya menarik ini ini masih tentang kelahiran yesus di dalam palungan ini dikatakan begini bila kita mengenal cerita bahwa yusuf dan maria bersama bayi yesus harus melarikan diri ke mesir karena terancam oleh kemarahan erodes dalam tulisan ini kita mendapat informasi bahwa ancaman terhadap mereka juga muncul selama perjalanan ke mesir kisah berikut ini memberikan gambaran kepada kita kuasa ilahi dalam diri bayi yesus oh ternyata bayi yesus bisa bisa apa bapak ibu yang pernah anda dengar bisa ngomong ya kan bisa berbuat mujizat bapak ibu masih kecil nih bayi nih ya ketika mereka tiba di sebuah gua dan ingin beristirahat di dalamnya maria turun dari keledai dan sambil duduk ia memegang yesus di pangkuannya ada tiga anak laki-laki laki-laki pergi bersama yusuf dan seorang anak perempuan bersama maria dan lihatlah tiba-tiba banyak naga keluar dari gua itu wah naga keluar ya banyak naga keluar dari gua itu ketika anak-anak laki-laki itu melihat naga-naga itu di hadapan mereka berteriaklah mereka dengan ketakutan besar maka yesus turun dari pangkuan ibunya dan berdiri dengan kakinya di depan naga-naga itu naga-naga itu menyembah dia dan sambil tetap menyembah mundurlah naga-naga itu menjauh demikianlah apa yang dikatakan oleh nabi daud telah dipenuhi hai para naga bumi pujilah Tuhan hai para naga dan ciptaan-ciptaan di tempat dalam maka kanak-kanak yesus berjalan di depan naga-naga itu dan memerintahkan mereka untuk tidak melukai siapapun tetapi maria dan yusuf sangat takut kalau-kalau anak itu akan dilukai oleh naga-naga tersebut yesus berkata kepada mereka jangan takut atau menganggap aku seorang anak kecil aku selalu sudah menjadi seorang yang sempurna dan sekarang pun demikian juga perlulah bahwa semua binatang buas di hutan menjadi jinak di hadapanku nah kalau ini ceritanya bapak ibu dia tidak tidak membela ibunya ya waktu dia berbicara waktu dia kecil disini tapi ini ternyata ceritanya mereka pergi ke mesir ceritanya lalu mereka mereka menginap di sebuah gua dan ternyata banyak naga-naga keluar hendak ya pasti menggigit orang-orang yang ada disitulah ya tetapi ternyata naga-naga ini menyembah yesus luar biasa dan yesus bisa berbicara bapak ibu padahal dia masih digendongan ibunya dikatakan disini yesus turun dari pangkuan ibunya luar biasa oke paman charlis ada yang tidak ditanggapi dulu ada penemuan fosil naganya enggak bang nah itu dia masalahnya tidak ada ya ini kan makanya dikatakan tadi ya cerita-cerita seperti legenda atau dongeng ada juga yang serupa serupa mungkin menanggapi dulu silahkan ya dari cerita-cerita ini kan kita bisa lihat ya bahwa ini bahkan penulisannya juga tidak diketahui siapa pengarangnya dan juga memang tidak sesuai dengan mata rantai ini ini pembedanya kita teman-teman baik teman-teman Kristen dan Islam yang lagi nonton ini bahwa kitab suci kita itu ditulis oleh orang-orangnya pada saat zaman itu nah seperti kitab matius ditulis oleh matius dan dan juru tulisnya juga ya komandan ya nah itu ditulis pada tahun berapa teman-teman kalau mau tahu tahun 50 kemudian surat pertama dari rasul paulus ke jemaat di tesalonika juga tahun berapa kalau teman-teman tahu tahun 60-an nah yang paling muda itu adalah kitab wahyu itu di tahun 90 nah bisa kita lihat teman-teman bahwa penulisan dari kitab-kitab suci kita itu memang terjaga dan terlihat tidak lewat dari tahunnya Yesus tidak jauh apalagi kata-katanya yang katanya 300 tahun atau dikatakan 300 tahun dari Yesus wah itu tidak tepat teman-teman ya penulisan kitab suci itu 20 tahun 20 tahun lewatnya dari Yesus teman-teman nah kalau dikatakan 20 tahun itu tidak bisa dipercaya itu menurut saya itu tidak masuk akal karena pada saat itu para saksinya masih hidup semua para rasul masih hidup semua dan bunda Maria pun masih hidup semua jadi bukan dari satu orang yang menulis nah ini komandan ada juga yang menyatakan ya kepada kita oh berarti kitabnya orang Kristen itu ditulis oleh banyak orang dong wah jelas kalau kitab hanya ditulis oleh satu orang itu sama kayak kitab novelnya naruto karena ide satu orang sedangkan ini adalah banyak beda orang dan di luar dari para rasul pun mencatat gitu kalau misalkan dianggap saja Kristen ini memalsukan sejarah bagaimana bisa memalsukan sejarah kematian Yesus dicatat oleh yang di luar dari kekristenan di luar dari gereja yang mencatat kalau misalkan dikatakan kenapa lama sekali para rasul untuk mencatat kitab suci perlu diketahui para rasul itu pun mereka sedang mengamankan hidup mereka kalau misalkan mereka mati konyol mana bisa menulis kitab itu harus tahu juga teman-teman nah mungkin ya mungkin dari kita baca dari kitab-kitab yang tadi melihat bahwa betapa luar biasanya Tuhan Yesus ini di mata orang-orang orang-orang yang mendengar sepintas mengenai dia dan mereka dan mereka mengembangkan cerita itu tentang Yesus berarti memang toko ini bukanlah toko yang hanya dikembangkan satu orang tapi memang benar toko ini ada nyata dan kalau kita lihat dari perjalanan Yesus Yesus sudah banyak ketemu banyak orang apalagi mengajar di sinagok-sinagok perlu diketahui sinagok-sinagok itu juga ada orang-orang yang di luar dari Israel loh yang datang ke sana untuk mendengar pengajaran pengajaran apalagi ketika Yesus bertemu dengan orang-orang juga yang sedang berdagang dalam ceritanya nah ini kita perlu ketahui juga teman-teman itu luar biasanya Tuhan Yesus kita sampai mereka-mereka saja yang hanya mendengar bisa mereka kembangkan walaupun walaupun tidak sesuai dengan pengajaran gereja dan sesuai dengan yang disaksikan oleh para rasul yang mereka tulis dalam kitab mereka tetapi ini bisa kita lihat bahwa toko ini bukan toko hoax bukan dongeng semata yang seperti Naruto yang hanya satu ide doang tidak dicatat sebagai sejarah nah kalau ditanya kenapa kitab-kitab palsu itu harus diterjemahkan Mina oh jelas itu sebagai bukti bahwa gereja kita tidak takut akan hal itu itu sebagai apa momen momen kita mengenang oh berarti dulu pernah ada gereja telah mengutuk kitab-kitab ini karena memang tidak sesuai dengan yang disaksikan oleh para rasul jelas begitu sih komandan dari saya sekian mungkin ada yang ditambahkan oke jadi Bapak Ibu sekali lagi saya beritahukan bahwa memang rentan waktu penulisan kitab-kitab yang kita miliki nanti kalau Bapak Ibu penasaran banget coba dicek satu-satu nanti dicek satu-satu maksudnya sekarang ini kan gampang nih ini zaman penulisannya kapan misalnya Bapak Ibu mengetes Injil apa misalnya Injil Matius cek ditulis tahun berapa kurun waktu penulisannya adalah abad pertama ya yang lain ada yang dianggap sebagai sejarah ada yang dianggap sebagai apokrif kenapa dianggap apokrif karena kadang-kadang penulisnya tidak jelas ceritanya tidak ada lokasinya ceritanya tidak ada faktanya gitu jadi seperti cerita dongeng tadi kan didengarkan tadi kan seperti dongeng ini nih lebih parah lagi dongengnya nih saya baca nih masih tadi Injil masa kecil menurut Seudomatius ya dikatakan begini bahkan patung-patung benda mati aja menyembah Yesus nih ceritanya nih saya baca ya karena terik matahari dirasa terlalu berat Yesus segera secara ajaib mempersingkat masa perjalanan yang biasanya ditempu dalam 30 hari menjadi satu hari saja luar biasa kan Yesus ya ya lalu dikatakan begitu mereka segera sampai di Mesir ya berarti patung-patungnya ada di Mesir ini ketika tiba di sana ini masih kecil Yesus ini ketika tiba di sana mereka masuk ke sebuah kuil dimana ada 365 patung yang disembah tiap hari secara berurut selama setahun pada saat rombongan Yesus masuk semua patung tersebut langsung menyembah tersungkur di depan Yesus ceritanya lucu ya Bapak Ibu lucu tetapi justru Bapak Ibu kalau ditanya kepada diri saya sendiri cerita-cerita meskipun ini cerita-cerita bisa dikategorikan sebagai apokrif atau dongeng justru ini menguatkan iman saya loh Bapak Ibu bisa dikatakan begini orang yang tujuannya membuat tulisan saja tidak baik tujuannya tapi menceritakan hal-hal ajaib yang dilakukan Yesus berarti orang yang menulis ini pun dia tidak tidak bisa berbohong meskipun dilebih-lebihkan gitu ya atau tidak ada lokusnya tidak ada lokasi tempat dan penulisannya baru ada di abad ke-8 ke-7 ke-5 ke-4 ke-3 ke-2 ya menarik untuk dibaca dan juga meneguhkan iman kita juga oke itu saja yang saya tambahkan jadi masih banyak kita lanjutkan ya komandan kita lanjutkan atau ada dari paman charlis dulu mau nanya nih komandan kenapa kitab-kitab apokrif itu tidak dibakar tidak dimusnahkan oleh gereja banyak yang nanya seperti itu kan ini sudah tahu nih palsu kenapa tidak dihancurkan saja gitu ya jadi ada seorang bapak gereja yang rajin sekali menulis pada waktu itu paman charlis namanya siapa namanya ya Santo Epifanius dari Salamis dia itu kan banyak sekali menulis tentang aliran-aliran sesat dan buku-buku mereka dalam bukunya yang berjudul Panarion tujuannya sebenarnya begini untuk membuktikan kepada banyak orang bahwa pernah ada ajaran sesat semacam itu dan gereja katolik atau gereja dalam hal ini tidak gentar terhadap pengajaran sesat bahkan gereja mengumpulkan itu kitab-kitab mereka dan seperti yang saya bacakan ini mengumpulkan kitab-kitab itu lalu membuat dalam satu buku sebagai bukti bisa dikatakan begini jika ada aliran heresi maka pasti ada yang benar nah tidak tidak bisa mengatakan hanya benar saja yang ada pasti ada aliran heresinya nah untuk juga meng-crosscheck di masa mendatang siapa sih yang mengajarkan ajaran-ajaran serupa ini kepada siapakah masuk ajaran-ajaran serupa ini dan itu membuktikan bahwa gereja meyakini kitab sucinya bukan asal meyakini bukan asal mengkanon tetapi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya keasliannya bukan seperti yang dituduhkan oleh banyak orang kalau seandainya gereja ketakutan ya waktu itu mereka bakar semua gak bakalan dijadikan buku gak bakalan jadi dikumpulin kemudian bahkan dibahas dalam konteks heresiologi ya gak mungkin akan dibahas tapi ternyata gereja tidak ketakutan dengan itu dan dengan itu kita mempunyai fakta kita punya fakta fakta sejarah ya jadi magisterium gereja katolik itu mengumpulkan itu sebagai fakta bahwa gereja pernah menghadapi pengajaran sesat ini dan jika di kemudian hari muncul lagi ya tidak perlu goyah karena kita sudah tahu kira-kira begitu Pak Mancarlis jadi gereja gak takut ya dengan ajaran-ajaran sesat itu ya jadi itu juga buat nguatin kita bahwa misalnya totonya ada yang muncul oh ditemukan Injil ini sejaman Yesus katanya tapi nyatanya enggak gitu ternyata zong jadi kita gereja gak takut dan ada bukti-bukti bahwa ini memang buku-buku ini sudah pernah diteliti sudah diteliti dan memang dinyatakan sesat kalau bukunya belum diteliti kan kita baca-baca aja tapi kalau sudah diteliti jelas dikatakan ini sesat jadi kita tahu oh kesesatannya disini dan gak perlu takut dengan hal-hal seperti itu ya Pak betul betul Pak Man Charles bahkan di daftar daftar ini yang ajaran-ajaran palsu ini kitab-kitab ini tidak ada Injil Barnabas berarti tidak ada di abad-abad ini sampai abad ke-8 tadi tidak ada berarti adanya kapan abad ke-16 adanya itu bisa bisa dibuktikan jadinya karena ada data ini ini kan datanya ada nah orang lain tidak akan bisa mengatakan oh adanya di abad pertama lah kok gak ada di kumpulan ini gitu kira-kira kok gak ada di catatan sejarah ini ternyata ditemukan dalam bahasa Itali bahasa Italia itu baru eksis abad ke-13 ternyata ditemukan dalam bahasa Spanyol bahasa Spanyol juga eksis abad ke-14 ya diketahui lah itu bohong gak perlu penelitian lebih dalam bahasanya aja udah ketahuan begitu Pak Mancarlis ya teman-teman kalau mau ngecek apa yang Bro Gea bilang itu benar atau tidak bisa dicek di earlychristianwriting.com udah saya ketik di chat dari tadi supaya bisa di crosscheck benar gak sih Bro Gea ngomong ini jangan-jangan cuma tipu-tipu gitu kan nah kita bisa cek lagi kalau misalnya kurang kurang bahan untuk dongeng anak-anak ya bisa sih didongengin gitu dari situ iya dan jangan bilang dan jangan bilang ini website iya ada jangan bilang ini ada website barat ya barat timur apa itu bukan ya websitenya ini universal ini adalah penelitian penelitiannya dilakukan oleh sekelompok orang yang dari beda-beda negara dan beda-beda keyakinan ya teman-teman jadi kita harus tahu nih bagaimana arkeolog-arkeolog itu menemukan artefak-artefak yang dimana dari dokumen gereja telah mendokumentasi ajaran-ajaran atau kitab-kitab yang sesat juga teman-teman jadi makanya kenapa saya selalu mengatakan alkitab kita ini sudah pernah dibawa ke dalam mahkamah konstitusi internasional komandan oleh Steve Greenleaf jadi beliau ini merasa kayak kurang puas untuk melihat alkitab ini padahal dia seorang ateis ya kan nah dia memberikan delik kepada alkitab untuk dipertanggungjawabkan isinya ketika ingin dipertanggungjawabkan isinya ternyata banyak sekali penemuan-penemuan yang mendukung di dalam alkitab komandan inilah yang menjadi dasar kekisanan itu gak luput dari waktu tetap terus berkembang dan tetap terus hidup apa yang kata para imam-imam farisi dan saduki itu berkata di sepanjang sulimah sekiranya kalau mereka ini bukanlah dari Tuhan mereka akan hangus tetapi kalau misalnya mereka dari Tuhan mereka akan tetap terus berlanjut lihat kekerisanan tetap dari Tuhan sampai saat ini walaupun banyak sekali gempuran sana-sini kanan-kiri gereja tetap berdiri dan tidak pernah rapuh dan ini membuktikan bahwa iman kita bisa diuji lekang oleh waktu nah jangan lagi nanti di framing itu kan lihat dia mengenai ayahnya Bunda Maria saja diambil dari apokrif gitu kita tadi sudah berulang kali mengatakan secara tataran akademis kita lihat dari bagaimana dia mendukung dari dokumen gereja mengenai orang tuanya Bunda Maria itu hanya untuk sebagai tataran akademis rujukan akademis yang mendukung bahwa data gereja kita pun benar di luar dari gereja pun ada yang menulis hal yang sama seperti yang saya katakan kenapa harus lama para rasul itu menulis kitab suci kenapa gak langsung saja apakah ini hanya buatan manusia ketika kematian Yesus saja ditulis oleh orang di luar dari gereja di luar dari kekristenan bagaimana dikatakan Yesus ini tokoh fiktif begitu sih komandan dari saya ya kita lanjut ya atau bagaimana atau sebanyak dua lagi kita bisa bahas atau bagaimana lanjut dua lagi lanjut dua lagi komandan jam 11 nanti bisa kita teruskan di lain waktu tapi kita lanjut dua lagi kemudian nanti saya tutup dengan bagaimana kisah pengkanonan tetapi tidak seluruhnya tapi saya menyinggung mengenai bahwa pada waktu itu para bapak-bapak gereja atau pengkanon itulah yang kemudian menyingkirkan 50 kurang lebih kitab-kitab yang tidak sesuai dengan kanon kitab suci kita waktu itu oke kita lihat lagi teman-teman yaitu mengenai injil apokrif ini yaitu injil apokrif masa kecil dalam bahasa latin banyak banget ya masa kecil ini banyak ya bapak ibu ini dalam bahasa latin ya injil masa kecil dalam bahasa latin ini ini tulisannya ditemukan pada abad pertengahan ya sumbernya berjudul injil masa kecil atau dia mengambil dari injil masa kecil menurut pseudomatius dan juga dari proto injil yakobus ya semacam dia kumpulkan kedua itu dan dia buat suatu narasi ya nah ceritanya seperti ini di dalam kitab injil apokrif masa kecil dalam bahasa latin ini berikut ini adalah dialog antara yusuf dan orang-orang lain ketika maria harus melahirkan jadi disini yusufnya yang bercerita gitu ya dikatakan begini yusuf memandang ke belakang dan melihatnya melihatnya datang ia datang menjumpainya dan mereka saling menyapa bidan itu berkata kepada yusuf tuan kemana anda pergi ia menjawab saya mencari orang bidan yahudi saya mencari seorang bidan yahudi perempuan itu berkata kepadanya apakah anda dari israel yusuf berkata saya dari israel perempuan itu berkata kepadanya siapakah perempuan muda ini yang akan melahirkan di dalam gua ini yusuf menjawab maria yang telah dijanjikan untuk saya yang telah dibesarkan di dalam baik tuhan bidan itu berkata kepadanya ia bukan istrimu kata bidannya ia bukan istrimu dan yusuf berkata ia telah dijanjikan bagi saya tetapi telah dibuat mengandung oleh roh kudus bidan itu berkata kepadanya apa yang kamu katakan benarkah itu yusuf berkata kepadanya datang dan lihatlah jadi di dalam kisah injil palsu masa kanak-kanak menurut bahasa latin ini diceritakan disini bahwa yusuf yang bercakap-cakap dengan seorang bidan saya kira ini cocok untuk menjawab pernah waktu itu ada yang menanyakan emang yesus itu dilahirkan bidannya siapa gitu cocok ini yang dijawab ini pakai ini oh bidannya orang yahudi disini tulisannya ya oke bapak ibu itu kemudian bapak ibu ternyata bidan itu bernama zahel nah besok-besok kalau ada yang bertanya boleh pakai ini ini tulisan apokrif ini tapi di abad pertengahan ditemukan nama bidannya adalah zahel z-a-c-h-e-l bidannya itu bernama zahel lalu pergi bersama yusuf nah jadi kalau nanti suatu waktu ada yang bertanya kan yesus itu dilahirkan dari bunda maria yes siapa bidannya zahel sumbernya dari mana ya dari injil masa kecil yesus dalam bahasa latin gitu lah ya kan gak apa-apa orang itu juga gak ngerti itu itu injil apaan gitu kan ya begitulah kira-kira tapi ini ditemukan di abad pertengahan bapak ibu dan otomatis ini ya sudah jauh banget lah dari jaman para rasul bapak gereja sekalipun sudah jauh banget ya tapi ada nama bidannya nih ternyata saya menemukan ini kemarin-kemarin waktu ditanya saya bingung siapa bidannya oke lah ya itu intermezzo aja bapak ibu ya oke lalu bidannya bapak ibu bidannya itu juga melakukan sesuatu jadi cocok ini kalau diberikan kepada mister R itu saya walaupun demikian berdiri terpaku dan terkagum sebuah rahsia dasyat mencengkeram saya memandang dengan tajam pada cahaya yang luar biasa terangnya yang baru saja muncul cahaya itu meskipun demikian setelah beberapa saat berkurang mengambil bentuk sebuah bayi dan seketika itu menjadi sungguh-sungguh seorang bayi sebagaimana layaknya seorang bayi yang baru lahir saya menjadi tidak malu-malu dan membungkuk untuk menyentuhnya saya mengangkatnya dalam tangan saya dengan kedahsyatan yang luar biasa dan saya bergetar karena beratnya tidak seperti berat bayi-bayi lain yang baru dilahirkan saya memandang dia dari dekat tidak ada cacat pada dia tetapi dia dalam tubuhnya secara penuh bersinar sama seperti embun dari Allah yang maha tinggi ia begitu ringan untuk diangkat cemerlang untuk dipandang untuk beberapa saat saya takjub pada dia karena ia tidak menangis sebagaimana seharusnya anak-anak yang baru lahir ketika saya memegang dia memandang wajahnya ia tertawa pada saya dengan sebuah tawa yang sangat penuh kegembiraan dan sambil membuka matanya ia memandang tajam pada saya tiba-tiba sebuah cahaya besar datang keluar dari matanya seperti sebuah kilatan cahaya yang besar ternyata bidannya luar biasa si Zahel ya dia mendapat keajaiban Bapak Ibu dia menjadi bidan bidan dari Bunda Maria malah tidak jadi karena apa ternyata tiba-tiba ketika Yesus lahir itu keluar cahaya Bapak Ibu nah coba dicari cerita yang mirip Bapak Ibu ternyata keluar cahaya ini lebih mirip ceritanya cerita yang mana Injil Barnabas ceritanya mirip ya ketika ketika Bunda Maria melahirkan Yesus muncullah cahaya mengelilingi Bunda Maria nah ini ceritanya mirip jadi dikatakan ketika bidan itu datang mau menolong Bunda Maria yang sedang melahirkan ternyata dia tidak sempat menolong karena banyak karena dia tidak kuat menahan cahaya yang muncul dari Bunda Maria dan dari bayi yang dilahirkan luar biasa luar biasa tapi ngomong-ngomong saya juga mencatat nama bidan tadi sebentar seumur-umur saya baru baru membaca nih saya baca-baca bukunya tapi kok saya baru menemukan namanya ya sebentar Bapak Ibu ya saya catat dulu nih komandan satu sudah dicatat belum ya sudah dong ya berarti mantap ini bidannya nih dia bersaksi langsung nih luar biasa oke itu tadi Bapak Ibu Injil Apokrif masa kecil dalam bahasa Latin ya Injil Apokrif itu Apokrif itu artinya tersembunyi atau tidak diketahui siapa penulisnya tidak ada rujukannya kepada para murid para rasul tidak ada rujukannya kepada para rasul ya itu gak diketahui sama sekali ya bisa dikatakan hanya mencatat nama aja supaya mendapatkan pengakuan gitu ya ini tadi yang saya baca ini adalah Injil masa kecil dalam bahasa Latin oke yang penting kita sudah bertemu dulu nih nama bidannya siapa yang terjadi ketika dia mau membantu Bunda Maria melahirkan apa itu diingat-ingat Bapak Ibu ya ya oke ada tanggapan Komandan Satu mungkin mau menanggapi bidannya tadi itu karena sering banyak orang yang bertanya waktu ini mana bidannya siapa bidannya gitu kan itu aja tanggapanku Komandan lanjut satu lagi ya teman-teman karena selanjutnya banyak banget banyak banget tinggal selesai sampai pagi juga oke atau mau sampai pagi oh pasti Komandan bilang enggak ya Komandan ya oke langsung bubar dong oke baiklah kita lanjut Bapak Ibu yang satu adalah hari ini memang kita membahas Injil masa kanak-kanak lebih banyak ya Bapak Ibu disini Injil masa kanak-kanak lagi nih tapi dalam bahasa Armenia Injil masa kanak-kanak Yesus atau masa kecil Yesus dalam bahasa Armenia nah dikatakan begini Bapak Ibu ini tulisan ini berasal dari sekitar abad kelima ya jadi tulisan ini ditemukan atau ditulis pada abad kelima atau menjelang abad ke-6 Masehi ya dari tulisan ini kita mengenal nama tiga orang yang mengunjungi Yesus di Bethlehem tak lama setelah ia dilahirkan nah ini Bapak Ibu ya yang saya katakan tadi tidak selalu yang apokrif ini dianggap benar-benar seluruh isinya ya ada bagian-bagian tertentu ya yang seluruh isinya itu tidak benar tapi ada yang sebagian seperti ini dari sinilah kita mengetahui nama orang-orang Majus ya nama orang-orang Majus dari sini kita tahu kan di dalam kitab suci tiga orang yang pergi mengunjungi bayi Yesus gak ada tulisannya dimana ditemukan di Injil masa kecil dalam bahasa Armenia ya oke saya nanti baca oke saya bacakan pada kita dikatakan begini dalam Injil Matius kita mengetahui bahwa sesudah Yesus dilahirkan ada orang-orang Majus dari timur yang mendapat tuntunan dari sebuah bintang sehingga sampai ke tempat dimana kanak-kanak Yesus berada tidak jelas tidak dijelaskan bahwa mereka ini adalah raja berapa jumlah mereka yang datang juga tidak dikatakan secara eksplisit yang kita kenal sekarang adalah bahwa mereka ini adalah tiga raja gambaran tentang tiga raja ini diperoleh dari sebuah tulisan yang sekarang disebut sebagai Injil masa kecil dalam bahasa Armenia tulisan ini berasal dari sekitar abad kelima atau menjelang abad ke enam dari tulisan inilah kita mengenal nama ketiga orang yang mengunjungi Yesus di Bethlehem tak lama setelah dilahirkan oke demikian dikisahkan dan mereka yang adalah raja dari para Majus adalah tiga bersaudara yang pertama Melkon berkuasa atas wilayah-wilayah Persia yang kedua Baltasar berkuasa atas orang-orang India dan yang ketiga Gaspar adalah yang menguasai negeri orang-orang Arab saya baca lagi ulang Bapak Ibu ada tiga orang tadi namanya ya yang satu Melkion atau Melkon disini tulisannya Melkior biasanya Melkon berkuasa atas wilayah-wilayah Persia Baltasar berkuasa atas orang-orang India dan Gaspar berkuasa atas negeri-negeri Arab karena telah disatukan atas perintah dari yang ilahi mereka tiba tepat pada saat sang perawan menjadi seorang ibu mereka telah mempercepat langkah mereka dan berada disana tepat pada saat kelahiran Yesus nah sekarang kita lihat bagaimana pandangan gereja mengenai kisah ini ya Bapak Ibu dikatakan begini mengenai kisah ada nama-namanya ya karena kita dalam Injil Sinoptik itu tidak ada nama-nama orang yang tadi dikatakan begini sebentar oke dikatakan sementara ringkasan kisah-kisah tentang mujizat yang dilakukan kanak-kanak Yesus tidak begitu terdengar gemannya di dalam hidup gereja saat ini ya tentang tadi ya nah namun kisah tentang tiga raja itu terus bertahan ya kisah tiga raja ini terus bertahan ini merupakan bukti lain yang memperlihatkan bahwa sebagai satu kesatuan tulisan bisa saja sebuah tulisan secara resmi tidak berpengaruh pada kanon perjanjian baru namun demikian beberapa isi di dalamnya bisa memberi pengaruh yang sangat kuat bagi bertumbuhnya kebaktian atau deposi rakyat nah jadi Bapak Ibu nama-nama ketiga majus itu ya kita temukan di sini seperti tadi saya sudah katakan magisterium gereja melihat bobot tulisan itu apakah tulisan itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak jika ya maka oke maka akan diambil ya nama-nama itu seperti tadi juga nama orang tua dari Bunda Maria jadi ada bagian-bagian tertentu yang memang dilihat ini tidak ini tidak menyimpang ini sesuai fakta ini pernah didengar di abad pertama mungkin ya ya masih bisa dipertanggungjawabkan oleh magisterium gereja ya nah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih kita tahu memang pada waktu ya pengkanonan kitab suci ya saya masuk kepada bagian terakhir statement saya mungkin nanti juga ditambahkan ya itu tadi kita sudah temukan ternyata ada bagian-bagian tertentu yang masuk dan kita ada di dalam ajaran magisterium gereja maka penting sekali magisterium gereja atau otoritas ya atau pengganti Petrus yang mempunyai otoritas saya menetapkan itu supaya kita tidak salah ya supaya diadakan penelitian sedemikian rupa terhadap naskah-naskah itu ya sehingga kita meyakini nama tadi ya Melchior Gaspar ya tadi Baltasar gitu ya yang pergi ke Palungan Yesus atau orang tua dari Bunda Maria Santa Ana dan Santo Joaquin nah Bapak Ibu memang kita harus tahu bahwa pengkanonan kitab suci itu berawal dari Musku Melito dari Sardis pada tahun 170 Masehi ya maksudnya tulisan-tulisan ini sudah jadi di abad pertama pengkanonan adalah mengumpulkan menyatukan tetapi dilakukan secara pribadi-pribadi ya namun Melito tidak selesai melakukannya karena beliau kemudian wafat ya nah Bapak Ibu kitab yang kita miliki saat ini dikanon oleh gereja katolik pertama-tama dikanon oleh otoritas gereja memang mereka secara personal-personal para uskup kita itu sudah mempunyai tetapi harus ada otoritas yang menetapkan supaya mengikat seluruh gereja universal yaitu sebuah konsili yang ditetapkan oleh Paus dan di bawah kepemimpinan Paus ke-37 Santo Damasus pertama pada tahun 382 itu ditetapkan kanon dalam konsili Roma pada tahun 393 dalam konsili Hippo dan pada tahun 397 pada konsili Kartago dan disana disingkirkanlah tulisan-tulisan tadi yang saya bacakan dan ada sebagian isinya yang memang sesuai dengan fakta dan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibuktikan juga diakui tetapi tidak masuk di dalam kanon itu merupakan devosi saja devosi rakyat atau devosi umat setempat yang dahulu dikenal dari murid-murid dari jemaat-jemaat awal atau jemaat-jemaat setempat seperti tadi di dalam Proto Evangelium Jakobus itu ada kisah tentang Santa Ana dan juga Santo Yusuf dan juga di dalam kisah Injil Masa Kecil dalam bahasa Latin tadi yaitu mengenai nama tiga orang yang mengunjungi Yesus yaitu Melchior Baltasar dan Gaspar nah Bapak Ibu Saudara-saudariku setelah ditetapkan seperti yang saya maksud tadi di tahun 397 final penetapan kanon kitab suci kita dan sudah ditentukan mana tulisan yang memang berasal dari pengajaran para rasul mana yang layaknya hanya sebagai sejarah mana mana yang layaknya hanya sebagai pendukung ya tulisan-tulisan atau bisa dikatakan mana yang masuk dalam tradisi suci seperti misalnya kitab didake nah kitab didake ini juga ditulis pada abad kedua tetapi isinya isinya tidak bertentangan dengan Injil yang kita miliki nah kenapa yang lain-lain ini ditolak ini munculnya di abad kedua ketiga keempat itu bertentangan isinya dengan Injil bahkan cerita-ceritanya seperti legenda-legenda dan dongeng tidak merupakan sebuah fakta nah itulah sebabnya juga didake itu akhirnya kan diakui juga dalam arti tertentu sebagai pendukung tentang hal-hal yang terkait misalnya baptisan ekaristi dan lain sebagainya tapi tidak dimasukkan di dalam kanon karena memang kemunculannya belakangan jadi ada juga dokumen-dokumen yang diterima oleh gereja selama dokumen-dokumen itu tidak bertentangan dengan kitab suci yang kita imani dan tentunya yang menetapkan ini boleh masuk kanon ini boleh menjadi rujukan di dalam pengajaran kita adalah magisterium gereja kita berbeda dengan yang lain karena gereja katolik punya magisterium yang menetapkan ya nah bapak ibu itu tadi yang saya ceritakan mengenai injil-injil apokrif yang muncul pada sekitar pertengahan abad kedua dan kemudian ini sudah mendorong para uskup kita untuk kemudian menentukan dan membentuk kanon kitab suci hingga final dan tentu saja mereka tertati-tatih untuk melakukan kanonisasi itu maka kita patut berterima kasih jangan sampai kita lupa diri atau bahkan kita kadang-kadang menghina bapak-bapak gereja dengan mengatakan apa itu bapak-bapak gereja apa itu bapak-bapak gereja nah itu kata-kata yang kurang baik silakan komandan atau mungkin paman charlis closing ya closing-closing ya boleh ditambahkan boleh juga closing gak ada sih gak ada yang perlu ditambahkan paling kan nanti kita akan bahas lagi part kedua ya gak cuma ini doang nah jadi pertama yang kita harus ingat bahwa injil-injil apokrif ini yang yang telah dinyatakan sesat itu masih tersimpan rapi bahkan kita bisa mengakses di early christian writing sama early church writing juga ada itu ada kita bisa diakses yang paling gampang sih akses early christian writing ya nah jadi gereja itu tidak takut dengan tulisan-tulisan apokrif itu bahkan disimpan kenapa agar ketika di masa depan ada yang bilang oh ada kitab injil yang ini dia itu harusnya harus diterima tuh masa tulisan para murid gak diterima gitu karena mencatut nama murid murid yesus gitu tapi ternyata setelah kita selidiki memang dia di di abad di abad abad setelah rasul johanes meninggal baru dituliskan nah terus juga bisa juga kalau misalnya mau mencari buku untuk yang tentang injil-injil apokrif ini kita bisa baca buku menguak injil-injil rahasia itu memang sudah sulit dicari ya karena memang sudah discontinue bisa dicari menguak injil-injil rahasia gitu sih terima kasih ya terima kasih silahkan komandan aku lebih kepada closing ini suara aku kedengaran ya komandan kedengaran agak dikencangin sedikit lagi jadi begini teman-teman dari kita yang bahas mengenai beberapa kitab-kitab apokrifia bukan berarti kita menolak keseluruhannya karena kita melihat dulu secara tataran akademi apakah sesuai dengan fakta dan ajaran gereja atau tidak nah pemakna dari kata pokrif ini sebenarnya lebih kepada ini tidak dikenal penulisnya tidak bisa deteksi siapa penulisnya tetapi kita lihat dari penulisannya itu apakah sesuai dengan iman gereja atau tidak dan apakah sesuai dengan yang disaksikan oleh para rasul atau tidak nah perlu juga diketahui teman-teman kenapa harus melihat dari kitab suci kita itu apa yang ditulis oleh para rasul karena apa karena banyak banget gereja-gereja banyak banget gereja-gereja gereja-gereja yang sesat saat itu saya katakan gereja adalah umat ya eklesia nah umat-umat yang sesat-sesat yang disesatkan oleh kitab-kitab yang ditulis yang berseliwaran dan bertebaran pada saat itu nah makanya adanya dengan gereja melakukan pengkanonisasi atau meletapkan kitab-kitab yang bisa menjadikan dasar iman kita sebagai seorang kekrisenan itu ialah untuk menekan kitab-kitab yang tidak sesuai dengan penulisan mata rantai kitab suci kita nah ini juga perlu harus diketahui teman-teman bahwa kita kekrisenan itu tidak takut untuk dikritis ataupun diteliti jadi tadi sempat disinggung kenapa tidak dibakar saja kitab-kitab apokrif itu ya itu itu sebagai bagian dari sejarah kita bagaimana gereja melawan ajaran-ajaran palsu kitab-kitab palsu itu sebagai momen bukan berarti kita tidak mengakui ada momennya itu kita mengakui ada momen itu tapi bukan menjadi dasar iman kita untuk apa yang tertulis di dalam kitab-kitab palsu itu dijadikan pedoman iman atau dijadikan doktrin atau dogma gereja nah ini harus juga diketahui teman-teman jadi kalau ada yang bilang ini kan ada tertulis ini gereja yang ngebuangnya segala macam kita harus tahu terbelakangnya itulah makanya pentingnya saya selalu mengumandangkan kemana-mana kita belajar dulu secara sejarah kalau dikatakan ya kan sejarah kan dibuat oleh yang pemenangnya justru itu gereja yang menang lalu kamu pengennya siapa yang menang ya kan jadi kamu pengennya siapa yang menang gereja atau yang aliran sesat kalau kamu ingin gereja yang menang buktikan kamu jangan mau dengan dokumen gerejamu katakan pada mereka bahwa betul gereja saya pernah menghadapi hal itu dan gereja saya tak gentar jangan malu teman-teman kalau dikatakan sejarah itu ditulis oleh yang menang betul karena gereja yang menang saat itu jelas bahkan bahkan kalau kita merujuk kepada tahun 325 sebelum adanya Nisea ya sebelum adanya Nisea itu memang di tahun yang sama tapi beda bulan teman-teman jadi di tahun yang sama raja saat itu pun dia menjadi kristen takluk inilah yang menjadikan kekristenan itu bukanlah iman yang hanya sebatas dibuat oleh manusia biasa tidak karena ini dari Tuhan makanya dikatakan oleh imam farisi di kisah para sulima kalau sekiranya mereka bukan dari Allah mereka akan hangus kami kekristenan ini tidak akan berdiri gereja ini tidak akan berdiri sampai saat ini kami pasti akan menghilang entah kemana jejaknya tetapi karena kami diberkati oleh Allah makanya kami bisa berdiri sampai saat ini dan bahkan banyak orang yang mengakui Yesus sendiri kenapa karena Allah kami bukan impersonal God tapi Allah kami memang benar-benar bisa menyatakan dirinya itu sih komandan dan aku bersyukur ya komandan berarti membenarkan bahwa roh kudus itu memang memimpin para rasul dalam menulis bahkan memenetapkan dan memutuskan dan itu roh kudus itu tidak terputus sampai saat ini pun kita masih bisa nerimanya nah itu kalau teman-teman ingin tahu apakah roh kudus masih tetap menyertai kita atau memang pergi dari kita itu bisa dilihat di fitinya Charlie Chai nanti kalian bisa nonton disitu nah ini menjadi ilmu juga bagi teman-teman yang lain roh kudus itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang telah menerima ingat yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi apakah kita menerima roh kudus itu sendiri dengan baik atau tidak itu jawabannya di kita masing-masing nah disini kita bisa lihat bahwa keselarasan dan kepaduan para rasul menulis kitab-kitabnya bahkan bisa bisa menghadang bisa menghadang aliran-aliran dan kitab-kitab yang palsu luar biasa Tuhan menjaga kitabnya justru kita yang bisa kita yang dikatakan ini ya komandan ya menjaga ya Tuhan Tuhan itu berjanji menjaga gerejanya wah itu benar-benar terjadi dan ku ulangin lagi dan ku ku ingatkan juga sama teman-teman besok kita akan lanjut part 2 nya ya komandan kalau tidak berhalangan ya besok kita lanjut part 2 nya mengenai kitab-kitab palsu dan ini juga banyak banget pasti kitab-kitab yang pernah dikutip komandan ya wah ini seru ini makin seru ini nanti tetap terus stay jangan sampai bosan ya teman-teman karena ini adalah untuk kita semua ya sekian bagiku komandan terima kasih ya baik Bapak Ibu ini closing statement dari saya tadi closingnya terlalu berat closingnya ini terlalu ringan jadi begini Bapak Ibu kenapa kita mesti tahu tulisan-tulisan yang memang apokrif ataupun tulisan-tulisan yang disingkirkan dan tidak masuk di dalam kanon supaya juga ketika kita menemukan tulisan-tulisan yang serupa ya supaya kemudian kita tahu dan iman kita bisa kuat ketika kita menemukan tulisan yang serupa kita tidak langsung percaya ya nah tadi dari apa yang saya ceritakan ada banyak yang kemudian nanti tulisan-tulisan ini berkembang dalam cerita-cerita yang berbeda dan itu bisa dikatakan ya berasal dari kisah-kisah dongeng-dongeng ini ceritanya nah kalau kita sudah tahu itu maka kita tidak lagi bisa diombang-ambikan orang kita sudah tahu bahwa itu adalah apa namanya hanya cerita dongeng saja seperti tadi itu Yesus membuat burung dari tanah nah itu kan ada cerita-cerita juga yang kemudian muncul gitu ya nah atau tadi Yesus saat bayi berbicara kepada naga-naga nah ini kan cerita-cerita yang banyak juga berevolusi di dalam bentuk-bentuk yang lain nah kalau kita sudah tahu ya kita sudah tidak bisa lagi di diombang-ambingkan kita sudah yakin dengan iman kita ngapain itu itu hanya sekelas dongeng di tempat kami kira-kira begitu ya kira-kira begitu Bapak Ibu ngomongnya itu kan hanya dongeng di tempat kami nah satu lagi yang mau saya katakan tadi Bapak Ibu bahwa sekalipun kadang saya dalam diri saya saya mengkritisi diri saya Bapak Ibu mengkritisinya begini kadang saya bertanya kenapa sih saya mengimani Yesus apa lebihnya Yesus oke itu penting kita kritisi loh Bapak Ibu kenapa kamu mengimani Yesus nah pertama kenapa saya mengimani Yesus Bapak Ibu ternyata Yesus itu tidak hanya diceritakan di kitab suci ini tetapi diceritakan juga di dalam sejarah sekuler seperti para sejarawan abad pertama Josephus kah dan lain sebagainya Tacitus kah dan lain sebagainya itu kan mereka menceritakan bahkan mereka tidak punya kepentingan untuk menceritakan itu tapi mereka ceritakan lalu ada orang tujuannya memang ya sebagian besar meskipun tadi saya katakan di bagian tertentu memang yang benar di apokrif ini terutama di proto evangelium Jakobus dan juga tadi di Injil masa kecil dan bahasa latin ada bagian yang diambil kisahnya karena memang sesuai dengan fakta dan telah diteliti kebenarannya dan ditetapkan oleh magisteri gereja nah bisa dikatakan yang saya tadi bacakan ini ya oke bisa dikatakan ini kan tujuannya untuk membuat mereka atau umat jemaat perdana ya goyah atau paling tidak ya di abad-abad kedua lah jemaat-jemaat yang kedua itu supaya mereka goyah tujuannya kan nah padahal itu tujuannya supaya begitu ternyata di dalamnya isinya meskipun menceritakan terlalu menghiperbolakan melebih-lebihkan tetapi masih menceritakan tentang mujizat-mujizat perbuatan-perbuatan ajaib Yesus ya kehebatan-kehebatan Yesus dan lain sebagainya saya mau mengatakan sekalipun hanya cerita-cerita bohong ini ada dan kitab suci ini tidak ada saya masih percaya pada Yesus ya saya masih percaya pada Yesus sekalipun kitab ini nggak ada hanya kitab-kitab yang ini ada saya masih percaya sama Yesus karena itu artinya membuktikan bahwa dia adalah sosok yang benar-benar pernah hidup dalam sejarah bukan tokoh fiktif begitu kalau si statement dari saya komandan mungkin memimpin kita dalam doa lagi komandan sorry ya komandan pakman charlis pakman charlis aku udah mau pingsan soalnya apa ibu lah saya pimpin saja nggak apa-apa ya saya pimpin saja dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin Allah bapak yang maha baik aku bersyukur kami bersyukur kepadamu karena penyelenggaraanmu sehingga kegiatan kami ini berbagi ilmu kiranya apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi diri kami dan bagi orang lain dan semoga kami terus belajar dan bantulah kami supaya kami selalu rendah hati dan selalu melakukan apa yang terbaik doa ini kami aturkan di hadapanmu dengan pengantaran kristus tuhan kami amin dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin baik teman-teman semua terima kasih komandan satu paman charlis yang sudah hadir pada live ini untuk semuanya pada kesempatan lain-lain kita akan membahas ya tentang lanjutan dari pembahasan ini salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa terima kasih komandan satu dan paman charlis saya tutup ya baik terima kasih selamat menikmati selamat menikmati